Inilah suasana malam penutupan kegiatan Bugis Expo 2024 yang dihadiri anggota DPRD Kota Gorontalo Sucipto Kadir yang dikelar oleh masyarakat dan pemerintah Kelurahan Bugis Kecamatan Dumpur Raya Kota Gorontalo pada Sabtu malam 24 Agustus 2024 Anggota DPRD Kota Gorontalo Sucipto Kadir mengatakan kegiatan malam ini sangat beriah dan perlu diberikan apresiasi khususnya kepada penitia serta pemerintah Kelurahan Bugis dan masyarakat yang telah berkolaborasi mengadakan kegiatan Bugis Expo 2024 meski dilaksanakan secara sederhana Namun yang lebih penting ditegaskannya kegiatan ini merupakan ajang meningkatkan ekonomi masyarakat khususnya para pelaku UMKM yang sebelumnya terdampak banjir Ya memang beberapa minggu atau bulan kemarin khususnya Kelurahan Bugis ya ketimpa musibah bencana banjir dan Alhamdulillah saya lihat kegiatan ini pada malam ini juga sangat berguna dan bermanfaat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat terutama UMKM yang kemarin terdampak banjir sementara waktu dalam musibah itu mendapatkan mengalami kelumpuhan untuk memiliki kegiatan UMKM namun Alhamdulillah dari pihak Kelurahan berkolaborasi dengan beberapa masyarakat berusaha untuk bagaimana meningkatkan ekonomi UMKM sementara itu lurah Bugis Tatir Mawati mengatakan kegiatan Bugis Expo 2024 ini sebelumnya dibuka sejak 22 Agustus kemarin dalam rangka memberiakan hari kemerdekaan RI ke-79 sekaligus sebagai langkah pemberitaan kelurahan dalam pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak banjir dengan mengadakan pameran UMKM ini dalam rangka memberiakan hari kemerdekaan RI ke-79 sebagai langkah kita pemberitaan kelurahan untuk pemulihan ekonomi masyarakat yang sebelumnya terdampak banjir terjadi kelumpuhan ekonomi makanya kita mengadakan pameran UMKM yang membantu masyarakat untuk memberikan pilihan ekonomi mereka Pada kesempatan ini anggota DPRD Kota Gorontalo Sucipto Kadir turut menyarankan piala dan piagam serta bonus kepada para pemenang lomba gerak jalan Tim Liputan Atletorial, Mimosa TV Terima kasih Terima kasih